Intro Hai kawan muda, saya Ezri So this is my first time Nge-MC, nge-host bareng Bisik Muda, Bincang Asik Bareng Uni Muda So hari ini kita sudah kedatangan tamu Dan tidak cuma satu Kita kedatangan dua orang Kita akan bercerita tentang hal yang paling menarik Dan kita langsung aja Kenalan sama kakak berdua Halo kakak-kakak Mungkin bisa kenalan namanya dulu Dari kakak yang di sebelah sini Oke perkenalkan, nama saya Karyo Filipipasoi Karyo, oke Biasanya sih dipanggil Rio Kalau yang di sebelah sini Perkenalkan, nama saya Dewi Sreininsi Sebagai pembicara kedua dari tim KDMI Oh, pembicara kedua KDMI Jadi saya kemarin sempat lihat postingan Limawa gitu kan Saya sempat share juga tuh ada berlis-lis Best team, best group Itu kira-kira lomba apa tuh ya Kalau boleh tahu Jadi KDMI itu merupakan singkatan ya sebenarnya Oke KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia Wow Jadi itu biasanya ajang tahunan Yang diselenggarakan oleh BPTI Badan Pusat Talenta Indonesia Oke Yang diikuti bisa oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia Oke Kalau proses seleksinya tuh kira-kira gimana tuh Dari universitas atau fakultas Kira-kira gimana tuh Kebetulan dalam tim debat ini kan Saya sebagai N1 Oke N1 juri Yes Oke Juri institusi Saya sebagai N1 Dewi, pembicara kedua Sebenarnya ada pembicara pertama kita Oke Dari Noval Itu Muhammad Noval Rizan Bahari Dari Prodi Hubungan Internasional Oke Itu sebagai pembicara pertama Yang hari ini tidak bisa hadir Karena dia ada kegiatan lain Oke Nggak apa-apa Nanti dia muncul di Di mana? Di sini? Oke Gimana tuh proses seleksinya dari awal Sampai bisa ke Ini udah masuk tahap wilayah? Sudah selesai Oh sudah selesai Oke Bisa diceritakan dulu Dari Kak Dewi mungkin Prosesnya? Saya kan dari Prodi Teknik Kimia Wow Oke Ini sangat interesting Oke Saya dari Prodi Teknik Kimia Itu kan di bawah naungan Fakultas Teknik Oke Di Fakultas Teknik itu Kebetulan cuma mengirim satu tim Saya Dari Teknik Kimia Sama ke Aino Itu jadi program Sedih Teknik Sipil Jadi ya Kita latihan Cuma satu tim itu Buat Maju ke Seleksi Di Universitas dulu Oh iya Nah di Universitas itu Ketika di seperempat final Itu kan hanya diambil best picker Iya Nah kebetulan hanya saya yang bisa melaju sampai ke final Wah keren 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 Luar biasa Tapi ini jadi pertanyaan ini Kok anak Teknik Kimia masuk ke dunia perdebatan Gimana tuh kira-kira? Ya kenapa enggak kan? Wah iya iya keren Kan kita harus mencoba hal-hal baru Kemarin saya sempat mengikuti lomba kayak PPK Ormawa Tapi kebetulan enggak lolos Enggak lolos yang tahap akhir itu Terus Saya ikut Onnipa Tapi enggak lolos juga Di wilayah At least sudah coba Tidak apa-apa Tapi Kak Demi ini Alhamdulillah Sampai nasi Berarti memang ini sudah jodohnya Sama Kak Demi Oke Kalau Kak Rio dari Prodi mana Jangan-jangan menaik teknik juga Jadi for information juga Saya dari Fakultas Teknik Sama Oke Kita berbeda Prodi Saya Kami Sipil Dewi Teknik Kimia Oke Dan juga kan disini Saya sebagai N1 Dalam tim Akademi Uni Muda 2024 ini Sebagai N1 Tapi sebelumnya Tahun 2023 itu Saya bersama rekan saya Dua orang Kami tim Akademi Uni Muda Tahun 2023 Yang melangkah ke nasional Di Universitas Untirta Untirta Banten Tahun 2023 Luar biasa Jadi istilahnya Sekarang ini Fungsi saya Jadi Membersamai Dewi Dan Tung Juga untuk Membantu mereka Dalam Ini sih Segi pelatihan juga Segi pelatihan Berarti Kak Rio ini Sudah ikut Berapa kali gitu ya Gimana tuh Prosesnya Kalau dalam proses Sebenarnya Saya rasa Nggak mudah ya Apalagi kan Background kita kan Teknik Walaupun Sebenarnya Saya teknik sipil Kemudian Kenapa saya Ingin mencoba Hal baru Pertama Saya ikut Lomba debat At least Kedekademi itu Tahun 2021 Wow Itu saya coba Rondesa tuh Langsung gugur Oke Oke Tahun depan Saya coba lagi Tidak Oh belum lagi Oke Tapi waktu saya Semester 6 kemarin Kayak Ya Coba aja deh Kasian nih Fakultas teknik Belum ada Tapi Kami juga Cuma satu tim Kami juga Waktu itu Saya sama Ada teman dari teknik kimia Namanya Halijah Kami satu tim juga Dan Alhamdulillahnya Saya bisa Maksudnya bisa Mengwakili universitas Bersama Teman Si Fajar Dari ilmu pemerintahan Untuk Ke nasional Dan tahun ini ya Alhamdulillah Dari teknik Ada juga Regenerasi Sama-sama FT sama Fisipol Program studi hubungan internasional Fakultas ilmu sosial Fisipol ya Ilmu sosial Politik Nanti ada disini Di subtitlenya Nanti ya Disediakan ya Gak apa-apa Wah luar biasa ini Anak teknik Tapi mau coba hal baru Ke dunia perdebatan Nah kira-kira Waktu pertama kali Merasakan suasana wilayah Tuh gimana Kebetulan Waktu itu Asam lambung Lagi naik Jadi Rasa Mual Tapi bukan kayak Dekat banget nih Enggak sih Lebih kayak Not Lulus Waktu itu kita tuh Posisinya tuh Sebagai pemerintah pembuka Yang mana Sebagai pembicara pertama Pemerintah pembuka Lagi pas Dekat Ada Saya Karena Ada beberapa Giliran lagi Waduh Keren-keren Kalau Misalnya Tanggapan orang tua nih Terkait Kayak Kalau di Berapa sekarang Saya semester 2 Baru masuk Baru masuk Gimana tuh Tanggapan orang tua Kayak Ih anak Sambut Baru Sudah mau Berangkat ini Nanti berangkat ya Gimana tuh Kalau awalnya Aku ikut lomba-lomba Karena emang dari dulu Dari SMA tuh Emang ikut lomba Tapi lomba-lomba Kebanyakan kayak Ya seperti Lomba-lomba olimpiade Atau apa gitu Nah Orang tua tuh kayak Yaudah lah Biasa aja gitu Udah tau gitu ya Anak saya emang gitu Paling kalah juga Terus ini kemarin Wilayah Alhamdulillah Tembus ke nasional Jadi kan berangkat ke Surabaya Nanti ke Universitas Ciputra Ciputra Terus orang tua kayak Wah Kok bisa Nih kok bisa Keren juga nih Waduh Kalau dari Karyo sendiri Tanggapan teman-teman mungkin Atau dosen mungkin Gimana tuh Karyo berangkat lagi nih Tahun ini Mungkin yang pertama Mereka Saya rasa mereka Sudah tidak kaget sih Asik Asyap Ini Kedua kali Gak somong sih Kayak Kedua kali sayangnya Bersama tim akademi Untuk nasional lagi kan Kalau tahun lalu kami ke Banten Tahun ini kami ke Surabaya Surabaya Asyik Jadi mungkin teman-teman Hanya nanya Kamu sebagai apa Dalam tim ini Kalau tahun lalu Saya sebagai Pendebat Pembicara pertama Tahun ini Saya sebagai N1 Jadi Setidaknya kan Dalam proses pelatihan Novel sama si Dewi ini Saya berusaha Untuk Membersahimu mereka Untuk latihan Dan memberikan Suasana Kalau di nasional tuh Kayak gini nih Suasananya Jadi Tidak hanya kamu Harus pintar berbicara Kamu pintar menguasai Emosi atau Permasalahan A yang ada Tetapi Sebagai pendebat yang baik Dan memang Harus itu Dia harus bisa kayak Kita menganalisis mosinya Kemudian kita lihat Permasalahannya seperti apa Apakah bisa diolaborasi Kemudian Kita bisa memberikan Solusi yang baru Dari tim-tim yang lain Kemudian Apakah kita punya Argumen ini Masuk dalam Misalnya Kata kunci dari Dewan Juri Atau tidak Kayak begitu Jadi sebenarnya Kojinya sih Mereka tuh harus bisa Mencari argumen Yang sebanyak-banyaknya Tetapi diberikan dengan Pembuktian Analisis yang tepat Itu sih Nah itu juga masalahnya Kita yang di ronde 1-2 itu Kebetulan kita tuh Peringkat ke 3 Dari 4 Kita dapat posisi ketiga Itu nilainya cuma 1 Itu yang pertama Yang pas kita jadi OJ Itu pemerintah pembuka Kita tuh sudah pede banget Aku sama Tau Fal Sudah pede banget Kita ngomong Dah keren Bagus Argumen banyak Tapi ternyata Pas penjurian Kita malah dapat posisi ketiga Karena apa Karena argumen kita tuh Cuma satu lapis Dewan Juri menilai Argumen kita satu lapis Dan tim pemerintah penutup Mampu menjelaskan Argumen-argumen kita itu Dengan jauh lebih baik Padahal Sama Jadi emang Tau apa ya Strateginya gitu juga ya Iya sih Karena mereka harus bisa Memberikan Argumen itu Spesifik juga Jadi gak hanya Istilahnya gak hanya Dasarnya saja Kayak Dewi bilang Hanya satu lapis Tapi harus lihat juga Kira-kira Ada sebab akibatnya Tidak Kemudian Dari beberapa lapis Yang mungkin mereka akan buat Argumennya itu Apakah mereka bisa Membandingkan argumennya Dengan tim lain Atau tim sebelah Kemudian apakah bisa Memberikan kayak Kontribusi yang baru Yang Supaya ya Dewan juri juga bisa menilai bahwa Argumennya dari tim mereka itu Berbeda gitu Kan makanya Waktu ronde 1 sama ronde 2 kan Agak ini ya Mungkin sedikit-sedikit cemas Cemas-cemas gimana lah Berarti kalau misalnya Setiap ronde itu Kira-kira berapa lama tuh Waktunya Kalau dihitung-hitung Buat Penulisan mosi Itu 15 menit Terus Oke Kalau pembicara Pembicara itu 7 menit 20 detik Tapi kadang ada yang lebih Ada yang kurang gitu Itu bisa pakai internet Or bantuan Enggak boleh pakai internet Jadi pure Pure Wow Berarti ini Kayaknya ini Apa ya Kapasitas otaknya ini Sudah lebih rata-rata ini Sampai kayak 15 menulis Nulis apa aja Kadang 15 menit tuh Kan Ada 2 Kalau saya tuh 2 kertas 1 kertas untuk Nulis opini Dari Apa namanya Tim lawan Sama sanggahan-sanggahannya Terus 1 kertas lagi Buat argumen Nah kadang Buat 15 menit tuh Argumen saya tuh Masih setengah kertas Karena Nanti kan Seiring berjalannya waktu Nambah lagi Nambah lagi Oke Wah luar biasa Jadi kalau dari akhir Udah banyak lah Luar biasa Luar biasa Ada gak kayak pengalaman Sekarang wilayahnya Online ya Online Kayak yang Gimana gitu Hektik atau gimana tuh Pengalaman Ronde kedua Ada ronde kedua Itu Kita kan awalnya Ronde satu sama ronde dua Itu masih pakai Tethering atau hotspot Dari Mopal kan Karena kita dikasih Sandi Wifi Buat ruangan tuh Masih salah Ronde kedua Itu jaringan Ya ampun Sumpah Sampai Waktu saya lagi ngomong Lagi berdebat Itu jaringan Kita tuh putus-putus Jadi Dewan juri nanya Kamu mau ngulang Atau lanjutin Karena saya ngerasa Udah setengah jalan Jadi saya lanjutin aja Ternyata Itu Ada argumen Yang sudah saya katakan Malah Gak ditulis sama Dewan jurinya Di akhir penilaian Mungkin karena kendala jaringan Harusnya dari awal saya ngulang sih Makanya kita dapat peringkat ketiga lagi Kayak Oh ini kendala teknis Tapi Habis ronde kedua itu Ronde ketiga sampai ke delapan Kita pakai Wifi ruangan Itu aman banget Aman Cuman Oh ada cuman ya Banyak popis ya Itu mati lampu Hari ketiga itu mati lampu Itu siang Sore Siang Oh siang Mati lampu Itu saya samunupal udah panik Aduh Terus gimana tuh Lama dari itu nyala lagi Oh oke Alhamdulillah ya Oke luar biasa Kalau di tingkat wilayah nih Kak Rio Kira-kira itu gimana tuh settingannya Apakah teman-teman bertemu yang sewilayah Apa gimana tuh Kepo juga sih Kan Yang sebenarnya yang berdebat Kan mereka berdua nih Kan sebagai N1 Jadi sebenarnya yang lebih tau sih Dewi sih Cuman ketika setelah selesai Mereka berkompetisi kan Kita kan cerita-cerita Iya Jadi Noval sama Dewi juga Cerita kalau di wilayah tuh Mereka langsung ketemu tuh Ya istilahnya STKI Malang Iya Oke Itu dari ronde pertama STKI Malang Terus dari Bali Oke Sama dari Sulawesi Kayaknya Karena at least wilayah 3 ini Oh gini Jadi Tahun ini kan Ada 3 wilayah Oke Wilayah 1, 2, 3 Nah Kebetulan kalau tahun lalu Pas zaman saya tuh Kami dibagi 7 wilayah 7 wilayah Kami Tanah Papua Itu masuk di wilayah 7 Iya Di mana kami gabung sama NTT Maluku sama Maluku Utara Oke Sedangkan mereka Udah Udah dipersempit lagi Jadi Indonesia hanya dibagi 3 wilayah Kayak yaudah Barat Tengah Timur kan Oke Cuma Waktu wilayah 3 ini Mereka ketemu dari Teman-teman dari Jawa Timur Bali NTB NTT Satu Pulau Sulawesi Satu Pulau Sulawesi Maluku Maluku Utara Sama Tanah Papua Wow Berarti udah lebih Luas nih Jangkauannya Istilahnya Saya bilang Mereka seleksi wilayah Tapi rasa nasional Iya Seminasional sih Seminasional Wah luar biasa Luar biasa Kalau sekarang nih Setelah kemarin Dapat Tau gitu Eh BTW kemarin Posisinya gimana tuh Untuk di wilayah LJDK 14 Unimudia itu Jadi peringkat pertama Setanah Papua Wow Luar biasa Kalau per grup Dan per orangnya gimana Kalau per orangnya Noval itu Sebagai Best speaker 1 Se-LJDK Wow Keren Saya Best speaker kedua Wah berarti diborong Berarti pasti best team Yes Best team Luar biasa Luar biasa Oke Waduh ini Apa namanya Wilayah 3 nya Kita 120 lebih dunia Wow Yang tadi ada Sulawesi Bali Dan Jawa Dan sekitarnya Wah luar biasa sih Terus peringkat 11 ke 15 Itu dapat Mendali perunggu Terus peringkat 6 ke 10 Itu mendali perak 1 ke 5 Itu mendali 5 Sayang sekali Kita tuh tipis banget Sama yang Peringkat 15 Oke Tidak apa-apa Nasional kita buktikan Luar biasa Luar biasa Oke Tadi lombanya Nanti diselenggarakan Di Universitas Ciputra Surabaya Berarti Gimana tuh Kira-kira Sekarang persiapannya Untuk keberangkatan Mungkin Atau Lagi fokus UAS dulu ya Kasian Ada-ade Adanya lagi Minggu-minggu UAS Minggu-minggu UAS Kira-kira Ada dapat Kaya Kompensasi Gak sih Gak ada Nanti Nanti Pasti Pasti dapat Berangkatnya UASnya UASnya Sudah selesai Kebetulan Untuk prodi saya UASnya tuh Hari Senin Selasa Rabu Mungkin sama Praktikumnya tuh Hari Kamis Jumat Jadi Sabtu Minggu Harusnya Dakti Oke Berarti Ini Kapan ini Berangkatnya Ini Karyo Kalau dari Rondon Yang dibayikan Sama Panitia Kejadian 15-22 15 Juli Wow Kayak Lagi Satu Minggu Lagi Mungkin Berangkatnya Kalau Tidak 13 14 13 14 Luar Biasa Kenapa Khawatir Kenapa Khawatir Anak Perempuan Dilepak Dilepak Tadi Tidak Tidak Katanya Ya Itu Anak Mana Ya Anak Unimude Anak Teman Sekelasmu Bukan Sebenarnya Lebih Kembah Yang Agak Khawatir Tapi Udah Diyakinkan Aman Luar Biasa Ini Saya mau Bawa pulang Mudah Luar Luar Biasa Luar Biasa Oke Kalau Dari Teman Teman Kan Kita Mau Teman Teman Mau Menghadapi Nasional Kira Kira Sudah Ada Persiapannya Enggak Untuk Menghadapi Teman Teman Di Tingkat Nasional Atau Strateginya Dalam Berdebat Latihan Individu Aja Mungkin Minggu Ini Belum Ada Kesempatan Buat Latihan Sama 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 Lagi Mungkin Hari Jumat Kita Latihan Lagi Aku Sama Noval Sama Kak Rio Tapi Selain Daripada Itu Latihan Pribadi Untuk Meningkatkan Skill Pribadi Saya Lebih Menekankan Mereka Wilayah Kemarin Jadikan Evaluasi Misalnya Kamu Sudah Rasa Wilayah Anggaplah Nasional Karena Sudah Ketemu Teman Luar Bias Dari Universitas Yang Top Istilahnya Jadi Untuk Menghadapi Nasional Kaya Komen Juri Dari Ronde Satu Sampai Ronde Lima Itu Jadikan Evaluasi Kalian Kurangnya Dimana Kemudian Kalian Bagusnya Dimana Nanti Kurang Kurang Itu Ayo Ditingkatkan Lagi Supaya Misalnya Dewi Bilang Ronde Satu Kalian Punya Apa Lapisan Argumen Cuma Satu Lapisan Nah Itu Jadi Karena Gara Itu Akhirnya Kalian Ronde Berapa Ronde Ronde Tiga Empat Lima Enam Enam Ranking Satu Wow Jadi Delapan Ronde Kita Empat Kali Peringkat Satu Dua Kali Eh Dua Kali Peringkat Tiga Satu Kali Peringkat Dua Sama Satu Kali Peringkat Sama Oh Kalo Peringkat Empat Enggak Dapat Toin Itu Di Ronde Kedelapan Karena Silent Ronde Jadi Kita Gak Tahu Kita Dapat Peringkat Ronde Terakhir Ya Ronde Terakhir Tapi Lawannya OP OP Juga Sebenarnya Sebenarnya Tidak Pedenya Di Ronde Ketujuh Ronde Ketujuh Lawan Udayana Mataram Wow Ngeri Itu Sama Nopal Posisi OG Pemerintah Pembuka Terus Kita Ngerasa Arbuminya Kurang Bang Ini Mau Di Apain Tetap Kita Kalah Terakhir Hasilnya Ternyata Di Ronde Kita Peringkat Dua Dan Kita Kita Tahu Sudah Mau Breaking News Kita Lihat Waktu Mereka Mau Pengumuman Siapa Yang Lolos Dan Mewakili LLDT Masih-Masih Ketujuh Pas Mereka Buka Tabulasi Ternyata Di Ronde Yang Dikira Kalah Malah Menang Iya Benar Luar Biasa Tidak Sesuai Ekspetasi Tapi Membanggakan Yang Ronde Kedelapan Itu Kita Ngerasa Ini Argumennya Kita Dah Bagus Kita Dah Beda Dari Tim OG Argumen Kita Dah Berlapis Lapis Ternyata Kita Meringat Ke Empat Agak Penutup Itu Kita Lawan Universitas Pendidikan Nasional Universitas Negeri Surabaya Sama Universitas 10 November Wah Ngeri-ngeri Juga Lawannya Kira-kira Kalian Kalau Biasanya Kemarin NUDC Kita Berkenalan Bertukar Nah IG Kalian Juga Enggak Kita Ketemu Orang Sorong Dia Anak Aferos Yang Kuliah Dini STKI Malang Kita Ketemu Mereka Dua Kali Nah Yang Pertama Kita Enggak Ngobrol Ngobrol Yang Kedua Mereka Kaya Hai Kita Ketemu Lagi Oh Iya Hai Sorong Masih Banjir Loh Sorong Masih Banjir Loh Kira Lu Masih Banjir Loh Sorong Iya Gini Gini Terus Kita Kenalan Kenalan Terus Prodi Terus Saya Bila gini Kamu Gatau Kan Di Uni Muda Ada Teknik Kimia Tau Orang Aku Ikut Cicisco Itu Kaya Lembah Tahunan Teknik Kimia Saya ikut Dua kali Terus Juara Satu Lagi Aduh Wah Luar biasa Ketemu Anak Sorong Di Luar Juga Nanti Ketemu Di Nasional Juga Kayaknya Dia Gak Lola Si Ya Mereka Kan Agak Banyak Gitu Ya Kalau Di Wilayah Terus Kutanya Mereka Cuma Ada 8 Oke Mungkin Dia Anak Kampung Halaman Oke Luar biasa Luar biasa Oke Mungkin Teman-teman Kak Rio Atau Kak Dewi Mungkin Bisa Kasih Satu Statement Atau Kata-kata Yang memotivasi Untuk Kawan muda Semua Yang Pasti Sudah Tidak Sabar Ini Kira-kira Atau Informasi Terkait KDMI Atau Yang lainnya Teman-teman Bisa Sampaikan Dari Siapa Duluan Dewi Yang ingin Saya sampaikan Adalah Jangan Pertama Berhenti Untuk Mencoba Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Bahwa Saya ikut KDMI Sudah Tiga Kali Dan Tahun Pertama Tidak Masuk Tahun Kedua Gagal Alhamdulillah Tahun Ketiga Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Berkompetisi Bahkan Sehingga Nasional Di Tahun 2023 Jadi Tidak Peduli Kamu Background Program Studi Kamu Apa Tidak Masalah Kamu Jurusan Apa Kamu Ikuti Saja Peluang Peluang Yang Ada Mau KDMI Mau NUDC Mau Kegiatan Seperti PKM PPK Ormawa Karena Sebagai Mahasiswa Sebagai Orang Biasa Kita Ada Setidaknya Dari Yang kita Mencoba Satu Demi Satu Itu Bisa Istilahnya Menghasilkan Ada Ada Hal Yang Menghasilkan Misalnya Dewi Samanoval Mereka Ternyata Berjaga Di KDMI Bahkan Best Team Best Speaker Kan Itu Luar Biasa Sekali Jadi Untuk Bisa Seperti Mereka Mereka Ini Pertama Kita Memang Harus Latihan Kemudian Berusaha Berdoa Jangan Lupa Dan Kita Harus Melihat Peluang Yang Ada Karena Biasanya Kalau Pandangan Orang Dari Mana Fakultas Kita Teknik Mereka Bisa Dibilang Tidak Menyangka Juga Kalau Anak Teknik Bisa Lolos Tapi Pada Akhirnya Debat Itu Seni Berbicara Jadi Bagaimana Caranya Setiap Mahasiswa Itu Memang Harus Bisa Berbicara Berbicara Itu Kemampuan Dasar Yang Memang Dibiliki Oleh Setiap Orang Gimana Kalau Kita Mau Maju Sidang Proposal Jadi Tergantung Masing Individu Jadi Bukan Anak Anak Yang Memang Public Speak Bagus Tapi Anak Teknik Anak Yang Program Studinya Backgroundnya Eksakta Juga Bisa Karena Akhirnya Komunikasi Itu Kemampuan Berbicara Memang Harus Dan Penting Untuk Dimiliki Tinggal Tinggal Bagaimana 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 Meningkatkan Menganalisis Dan Bisa Memperkuatin Laku Antitas diri Untuk Berbicara Dan Bisa Disalurkan Untuk Lomba Lomba Seperti ini Luar biasa Luar biasa Keren Selanjutnya Kak Dewi Jangan Takut Coba Hal Baru Aja Mumpung Masih Muda Masih 20an Masih 20an Mari Berkarnya Di masa Muda Untuk Bercerita Di masa Yang Akan Datang Siap Kak Rio 2024 Luar biasa Baik Kawan Muda Kita Sudah Mendengarkan Sharing Ataupun Bincang Asik Barang Kawan Muda Dua Kawan Muda Ini Dan Teman-teman Tentunya Sudah Mendengarkan Ada kata-kata Motivasi Agar kita Tetap Semangat Dan Kita Mencoba Banyak Hal Baru Yang Ada Di depan Kita Baik Kawan Muda Mungkin Itu Saja Untuk Episode Kali Sampai Ketemu Di episode Selanjutnya Bye Okay